Hai aku Pijaca, channel ini Mena Jopi Yang tidak berbiasa Menghasilkan makanan yang luar biasa Taraaa Hari ini aku masak yang non halal Jadi ini adalah cabak kue Bak kue itu kulit babi ya Jadi ada yang jual Yang sudah digoreng itu Jadi kita tinggal redem aja Oke ini sebenarnya gampang banget Tapi ini enak loh Jadi selain kuah juga bisa ditumis Oke kalian ingin lihat seperti apa Bahan-bahan dan cara buatnya ini dia Baiklah hari ini Aku akan masak cabak kue Bak kue itu ini ya Tapi dia Ini yang keringnya Jadi ini adalah kulit Daging babi ya Kulit babi Ini beli jadi Biasa di toko-toko yang jual barang-barang Cina Itu biasa ada Jadi ini tinggal direndem aja Sampai dia lemes gitu Baru deh dipotong-potong kayak gitu Jadi dia tuh hampir sama kayak hipio ya Jadinya ya Tapi rasanya beda Dia tetep rasa Kayak janget Jangetnya babi gitu ya Oke ini bahan tambahannya Ada jamur kuping Ini bawang putih Paprika merah Aku pakai kucai Ini daun bawang Oke Bumbu-bumbunya cuma Kecap ikan Minyak wijen Saus abalon Aku maunya tadi pakai saus sirom Tapi saus siromnya aku habis ya Gak apa-apa Aku ganti saus abalon sama aja Kaldu jamur sama merica Oke kita mulai masak Oke aku akan mulai Udah panas Ini cainya terakhir aja ya Sampai jumpa 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 Oke aku akan langsung kasih kecap ikan ya Biar wangi kena kegoreng kena kuali Aku akan kasih minyak bui jam Saus abalon Ini ganti saus tirung boleh ya Merica Merica sesuaikan selera ya Aku suka banyak Kaldu jamur Oke aku akan tambahkan kucainya Selamat menikmati Jadi kuahnya ini kalian mau kentalkan boleh Gak kentalkan pun juga gak apa-apa Ini aku gak mau kentalkan Aku dari kemarin juga udah makan yang pakai sagu Air sagu gitu Aku udah boring banget Jadi aku gak dikentalin ya Jadi kalian sesuaikan selera aja ya Oke ini udah siap Kita akan plating Terima kasih Lungi sekali, jadi si bak kue ini, dia ada aroma apa ya, aku bisa jelaskan, jadi ini guri enak banget, warna, suka banget. Jadi ini tuh ada yang jual kayak jangainya, yang sepotong-sepotong kecil di pasar ada, tapi ini saya beli yang potongan besarnya gitu ya. Oke aku mau cicit. Bak kue yang ini dia lebih kenyal ya, daripada kita beli yang janget di pasar yang sepungkus Rp15.000 itu, ini lebih enak. Beda ya, jadi kalau yang sapi itu gimana ya saya jelaskan, pokoknya beda janget babi sama janget yang sapi ini beda. Beda ya, beda. Oke aku akan coba, kue chai, jangun kuting sama takun. Menak banget. Oke, sekian dulu video dari aku buat video-video yang belum subscribe. Yang subscribe-nya masih merah-merah, padahal kan dulu. Aktifkan loncengnya, setiap aku aktifkan video, kalian akan dapat notification-nya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian, share ke semua sosial media yang kalian punya. Kita sering berbagi, karena berbagi itu indah. Jangan lupa like dan komen. Bye-bye.